Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue si R.Y. Dan terima kasih telah memperkenalkan ini Jadi ini adalah hari yang sangat seru banget Karena anime-anime yang rilis di musim fall Sudah pada memulai menampilkan tarinya masing-masing Semuanya seru Gue udah nonton Jujutsu Kaisen, Tonika Fukawa Dan Machi Migurasi Nocoroni, Kumakuma Bear Dan beberapa judul lainnya Ini juga masih tanggal 3 Oktober Dan kita akan masih menunggu Jodul-judul lainnya yang akan rilis Dan juga sudah pasti banyak sekali anime-anime mantap Yang akan menemani kita di musim fall 2020 Atau penghujung dari musim di tahun 2020 ya Oke Jadi disini gue ingin memberikan first impression gue Tentang anime Tonika Fukawa ya Bagi temen-temen yang gak tau Tonika Fukawa adalah sebuah anime yang diproduksi oleh studio 7arch Dan juga diadaptasi dari komik dengan judul yang sama gitu kan Tonika Fukawa itu bercerita tentang seorang pemuda Yang mukanya tuh culun banget ya Gak kayak cowok gitu Tampaknya cantik-cantik Kalau jadi trap kayaknya cocok Dan juga dia jatuh hati kepada seorang wanita yang dadanya gak gede-gede amat Ketika lagi di jalan lagi dingin-dingin ya gitu ya Ini kayaknya lagi berhayal kesurupan Ataupun lagi di mabuk cinta Gue gak tau Nanti aja sih sinopsis yang bisa gue berikan Lalu nanti mereka pun bakal kawin gitu ya Apakah bakal indoh-indohnya atau tidak Gue gak tau Oke Jadi Tonika Fukawa ini adalah sebuah anime dengan gender drama, romance, komedi Yang gue pikir akan jadi sebuah anime yang bakal banyak banget peminatnya di musim ini Tapi dengan cerita yang santai dan juga hal-hal yang manis Akan membuat anime itu semakin berkesan gitu ya Jadi apa sih yang gue nikmati dari pertama kali nonton anime ini gitu ya Gue gak akan membahas komiknya ya Karena gue udah baca lama banget itu Tapi harus temen-temen ketahui First impression gue itu adalah Desainnya masih terlalu tua ya Untuk anime keluaran tahun 2020 Desainnya tuh kayak anime keluaran tahun 2008 Ingat desain loh ya Bukan art, grafis atau sebagainya Mungkin temen-temen harus bisa membedakan itu Dan semoga ada temen-temen dari jurusan multimedia Yang bisa bantu ngejelasin beda-bedanya aja Kenapa gue masih bilang ini artnya terlalu tua Karena kalau gue pikir-pikir ini Punya desain mata yang gak jauh beda dengan anime keluaran tahun 2011-2012 ya Mungkin seperti Masihiro Hiroshimfony Hayatino Gotoku dan sebagainya Ya gue berpikir ketika nonton anime ini tuh Gue inget dengan salah satu judul anime Yaitu Hayane Gotoku gitu ya Karena apa? Karena episode 1-nya sama-sama bertema lagi musim bersalju gitu Jadi ya sedikit nostalgia aja lah Dengan anime 4 season di masa lalu yang gue tonton Di bulan puasa saat itu gue masih SMA Ya kayaknya gue masih SMA saat itu menontonnya gitu ya Lantas apa sih yang membuat gue ingin mereview Cepat anime ini untuk lakukan first impression Padahal masih episode pertama Itu karena di awal kita sudah diberikan cerita-cerita manis Ya ya itu cerita manis Dikit-dikit kau akan ngeblus Dikit-dikit kau akan Dikit-dikit kau merasa kalau kau itu masih bucin banget ya Hingga menonton anime ini gitu Ya ini anime yang cocok banget buat para bucin-bucin di luar sana gitu ya Ya bagaimana ceritanya Mereka tuh menciptakan nuansa bucin yang luar biasa Nuansa romantis yang memang didesain secara langsung Untuk menghangatkan hati-hati temen-temen di musim yang dingin ini Kalau misalnya di Jepang ini musimnya sudah masuk musim dingin ya Jadi cocok aja sih Ya cocok bagi mereka Kalau bagi kita mah gak ada musim salju mah santuy aja Oke Lantas apa yang menjadi hal yang paling penting ketika gue menonton anime ini tuh adalah Selain ceritanya manis desainnya yang Ya menurut gue masih biasa saja Yang paling penting itu adalah satu ya Itu nuansa Ya mereka membawa nuansa yang berbeda dari kebanyakan anime Kalau kita berpikir anime-anime kayak gini tuh Nuansanya adalah harem-harem-harem Jadi kita harus membuka dekat yang adalah kisah antara dua sejoli Dan ini adalah anime yang jarang banget ya Menceritakan langsung dua kisah Karena selama ini anime-anime romance tuh Gak hanya menceritakan dua karakter gitu Masih banyak karakter lain akan mereka bahas Sehingga perputaran roda kisahnya Gak terpusat saja di mereka-mereka aja Tapi disini akan lebih fokus kepada kisah mereka berdua Dan kisah mereka berdua itulah yang akan menjadikan anime ini tuh menyenangkan Jadi kalau gue bisa tebak ke depan-ke depan dari episodenya Gue gak spoiler mangga ya Nanti mereka itu ceritanya hanya santai-santai aja gitu ya Mungkin yang bosan slash of life gak cocok Tapi buat mereka yang mencari anime santai Semacam Eurocam Gue merekomendasikan anime ini gitu ya Oke jadi anime Cintanika Kukawa adalah anime yang sangat gue rekomendasikan buat temen-temen Yang memang mencari anime-anime dengan cerita-cerita santai Yang bisa membuat temen-temen itu ngeblush sendiri gitu Senyum-senyum sendiri dan sebagainya Karena berisikan kisah cinta manis Yang sangat didukung dengan atmosfer dan nuansa hati temen-temen Oke jadi sekian dari gue Terima kasih telah menonton Link downloadnya ada di deskripsi Bagi yang ingin download silahkan di deskripsi Dan cara downloadnya silahkan langsung aja disitu ya Karena beda fansub beda rasa Oke terima kasih telah menonton I'm CRY and see you next time